Menghimpun donasi dari berbagai wilayah, Relawan Secimedan memberikan lebih dari 300 ribu paket bantuan penanganan COVID-19 kepada masyarakat, pihak rumah sakit, serta aparatur negara. Selain itu, ribuan ton beras juga telah disalurkan ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Desember 2019, awal mula bencana penyebaran virus corona yang terjadi di salah satu kota terpadat Tiongkok, kota Wuhan. Menular melalui drop light, virus corona dengan cepat tersubar hingga ke seluruh dunia. Pada bulan Maret 2020, virus corona dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sebagai bencana pandemi. Hingga Januari 2021, sejarah global tercatat lebih dari 100 juta kasus COVID-19 telah dikonfirmasi dengan kematian mencapai lebih dari 2,17 juta jiwa. Di Indonesia, pandemi COVID-19 pada tahun 2021 telah menembus angka 1 juta kasus. 820 ribu diantaranya sembuh, dan lebih dari 28 ribu dinyatakan meninggal. Tak hanya berdampak pada kesehatan manusia secara global, COVID-19 telah melemahkan berbagai sektor, terutama di bidang perekonomian. Hal ini juga disusul oleh adanya kelangkaan APD dan bahan pangan. Namun, bencana internasional ini tak memadamkan semangat relawan seci Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Bantuan untuk meringankan beban warga yang terdampak telah diberikan sejak COVID-19 dinyatakan pandemi. Pandemi di Medan khususnya, umumnya di Indonesia itu dimulai dari bulan Maret ya. Jadi dari awal Maret kita sudah melakukan yang namanya pemberian bantuan kepada institusi, baik itu institusi kesehatan maupun institusi non-kesehatan. Dan yang paling besar kita berikan itu adalah pada saat di bulan Maret, April, Mei, dan Jun. Karena pada saat itu terjadi kelangkaan APD. Sampai saat ini, sampai hari ini, data yang terkumpul itu kita sudah memberikan yang namanya masker kesehatan, itu sudah sampai 230 ribu lembar. Nah APD ada kira-kira sampai 27 ribu unit, itu adalah kacamata, sepatu bot, baju khasmat, dan sarung tangan. Demikian juga dengan rapid test, kita sudah memberikan 28 ribu pieces. Di samping itu juga kita ada melakukan yang namanya bakti sosial pemberian sembako. Sampai hari ini kita sudah memberikan 34 ribu kotak mie instan, dan 200 ton lebih beras kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan ini mungkin masih terus bisa berjalan, nanti kita lihat situasinya bagaimana. Dengan menghimpun donasi dari berbagai wilayah, Yayasan Buda Seci Kota Medan secara transparan telah memberikan lebih dari 300 ribu kebutuhan penanganan COVID-19, baik langsung kepada masyarakat, pihak rumah sakit, serta melalui aparatur negara. Jumlah ini meliputi masker medis, masker respirator, masker kain, kacamata, face shield, baju khasmat, shoes cover atau pembungkus sepatu, sepatu boot, sarung tangan, hingga rapid test COVID-19. Selain itu ada lebih dari 34 ribu kotak mie instan, dan 205 ribu ton beras telah disalurkan ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Inilah yang dikatakan luar biasanya relawan suci itu ya. Relawannya, dia bukan suka relawan. Kalau suka relawan itu suka baru jadi relawan. Kalau relawan itu sebutnya sudah tepatri di dalam hatinya itu untuk membantu sesama. Jadi sudah terukir di dalam hatinya itu membantu sesama itu adalah kerjaan yang menjadi santapan setiap hari. Jadi bagi semua relawan suci, khususnya yang di Medan, kita lihat walaupun di masa pandemi ini semangat belum pernah kendur. Ini yang harus kita apresiasi, kita banggakan kepada relawan-relawan yang ada di Medan ini. Tak kena lelah dan terus bersemangat menghimpun cinta kasih dari seluruh dunia. Melawan pandemi menjadi salah satu tekad relawan untuk mewujudkan bumi yang tentram dan damai. Mari memberikan sumbangsi tanpa mengenal lelah. Selamat menikmati.